Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mata pelajaran rangkaian elektrik 1 EL2001 Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang teorema rangkaian Oke, untuk learning outcome pada minggu ini Kita yaitu yang pertama mampu menganalisa rangkaian resistif Dan menyederhanakan rangkaian menggunakan properti linearitas Kemudian, sama untuk tujuan yang kedua learning outcome-nya Mampu menganalisa rangkaian resistif Dan menyederhanakan rangkaian menggunakan superposisi Dan yang ketiga, mampu menganalisa rangkaian resistif Dan menyederhanakan menggunakan transformasi sumber Jadi, dari ketiga learning outcome ini Akan kita breakdown menjadi tiga learning overview Yang pertama kita akan membahas tentang linearitas properti Dan selanjutnya superposisi Dan yang terakhir adalah transformasi sumber Nah, baik Langsung ke bagian materi saja Minggu lalu kita sudah membahas tentang analysis node Pada rangkaian Sekarang akan mengejutkan ke analisis lain Nah, pada minggu-minggu sebelumnya Kita sudah membahas tentang hukum dasar Di hukum dasar disitu terdapat hukum OM Terdapat juga hukum Kirchhoff Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua Hukum Kirchhoff tentang auto Hukum Kirchhoff tentang tegangan Kemudian di minggu selanjutnya Kita sudah membahas tentang analysis Metode analysis itu dibagi menjadi dua Salah satu contohnya itu menggunakan analysis node Dan menggunakan analysis mesh Nah, sebagai contoh Jika kita memiliki sebuah rangkaian seperti ini Maka untuk menggunakan hukum Kirchhoff Hukum OM Kemudian metode analysis node dan analysis mesh Itu dapat dilaksanakan dengan mudah Lalu bagaimana jika dengan rangkaian seperti ini Apakah bisa dilaksanakan? Bisa Apakah mudah? Rumit Karena dia akan banyak perulangan-perulangan rumus Banyak perulangan-perulangan yang akan kita lakukan Jadi akan ada hukum Kembali hukum Kirchhoff yang berkali-kali Mesh yang sangat banyak Dan seterusnya Lalu bagaimana kita mengederhanakan analysis kita Jika memiliki rangkaian sangat kompleks Nah, disinilah kita akan mempelajari Metode analysis yang lain Selain analysis node dan analysis mesh Lanjut Yang pertama kita akan membahas tentang property linearitas Yaitu circuit linear itu kita sepakati bahwa Circuit yang outputnya terkait secara linear dengan inputnya Jadi, jika kita punya persamaan V sama dengan I dikali R Maka untuk persekalaannya itu K Sehingga jika kita asumsikan K-nya itu adalah 4 Berarti 4 kali V sama dengan 4 kali I kali R Mudah dipahami disini K sebagai konstanta Jadi, kita asumsikan seperti ini Karena mau diberapapun jumlahnya K ini Ini K yang dikit dan K yang dikanan itu Nilainya sama Sehingga ketika disini ada penaikan sebesar K Maka sisi kiri juga akan sama Nah, disinilah yang kita asumsikan dengan linearitas Kemudian jika kita punya V1 sama dengan I1 dikali R Dan V2 sama dengan I2 dikali R Sehingga V1 V tegangannya Yaitu dengan I1 ditambah I2 dikali dengan R Sama Sama Dan Semua ini sama dengan V1 ditambah P2 Sama Sama Paham? Oke Mungkin agak membingungkan sedikit Untuk bagi kalian yang masih berusaha terkama kali mempelajari ini Maka Lebih mudah lagi kalau kita mempelajarinya sebagai Dengan contoh Nah, contohnya seperti ini Jika kita memiliki rangkaian seperti ini Dengan mengasumsikan IO sama dengan 1 Ampere Gunakan linearitas untuk menemukan nilai aktual dalam rangkaian Nah, dari contoh disini Kita memiliki sumber 15 Ampere dan seterusnya Bisa tidak kita melakukan analysis mesh Bisa Menggunakan analysis node Bisa Lalu Kenapa kita menggunakan analysis yang proper linearitas Sama konsepnya Karena disini kita mengasumsikan IO disini sebesar 1 Ampere Ingat, disini kata-kata asumsi Dan kita Mau yakini bahwa disini kita dengan konsep linearitas Jadi Ketika kita asumsikan IO disini 1 Ampere Maka kita breakdown hingga ke belakang Sehingga kita menghasilkan IOS sebesar berapa Nah Misalkan kita asumsikan disini adalah 5 Ampere Berarti Ketika IOSnya 15 Ampere Maka IONya sebesar 3 Ampere Seperti itu Atau misalkan dengan IO 1 Ampere Maka kita dapatkan IOS Itu sebesar 10 Ampere Nah Berarti Ketika IOS nanti itu adalah 20 Ampere Berarti IOS mengalami 2 kali peningkatan Ada persangka 2 disitu Oke Akan bingungan sedikit Lebih bingung lagi Atau makin tambah gak ngerti Mari Kita akan coba kita bahas di dalam Menggunakan Kita akan tulis Agar lebih jelas Sebagai mana yang kita sudah diskusikan Tentang properti linearitas Jika kita memiliki 2 rangkaian seperti di atas Seperti di gambar ini Kita asumsikan di dalam rangkaian ini Semuanya adalah rangkaian linear Nah Maka Untuk IO disini Itu nanti akan linear dari dengan fungsi di VS Kalau ini disinihkan semua adalah rangkaian linear Maka Ketika kita tingkatkan menjadi 2 kali VS Maka Secara langsung menjadi 2 kali Arusnya Nah ini juga berlaku untuk rangkaian di bawahnya Jika VO ini linear dengan IS Maka ketika kita tingkatkan arusnya Dia akan menjadi 2 kali Tegangan keluarannya Nah seperti itu konsep di rangkaian linear Ingat Di rangkaian linear Itu hanya terbentuk dari elemen yang linear Salah satu elemen Elemen linear Elemen linear itu contohnya adalah resistor Bagaimana dengan induktor dan kapasitor Induktor dan kapasitor itu tidak termasuk dalam rangkaian linear Karena ketika rangkaian linear Ketika kita memberikan inputnya berapa Berupa arus Maka tegangannya pun akan sama Jadi dia akan mengikuti Ketika disini nanti ada 3 Keningkatan menjadi 3 VS Maka Dia akan otomatis menjadi 3 kali arusnya Nah sebagaimana kita memiliki rangkaian contoh Tadi di slide presentasi sudah kita sampaikan Bahwa kita asumsikan IO itu sama dengan 1 Ampere Nah jika IO itu sama dengan 1 Ampere Maka tegangan di V1 Itu sama dengan 3 ditambah 5 Ohm Dikali dengan IO Setuju disini Setuju Oke Sekarang ini 1 rangkaian masih di seri 3 tambah 5 adalah 8 IO Berarti sama dengan 8 Volt Nah jika sudah ketemu 8 Volt Maka I1 dapat kita cari I1 bagian ke bawah I1 itu sama dengan V1 dibagi dengan 4 Ohm V1 kita sudah punya 8 dan 4 Ohm berarti Hasilnya adalah 2 Ampere Nah kita sudah punya ini semua Apa yang dilakukan seterusnya Kita melakukan KCL untuk di node 1 Maka I2 I2 bisa ditemukan dengan cara Ini kan terpecah jadi 2 nih I2 dia akan terpecah ke bawah dan ke sana I1 dan I0 Berarti I2 sama dengan I1 ditambah IO I1 2 IO nya 1 Berarti adalah 3 Ampere Setelah kita ketemu IO 3 Ampere Maka Kita tinggal tentukan Berapa tegangan di V V2 Bagaimana menentukan tegangan di V2 Tinggal V1 ditambah Tegangan yang dimakan oleh 2 Ohm Jadi Kita hapus Untuk menyederhanakan tempat Jadi V2 Itu sama dengan V1 Ditambah Dengan 2 Ohm Dikali I2 V1 Jadi sudah kita punya Tutup berubah 8 Volt I2 kita punya Berapa I2 3 3 dikalikan 2 6 8 ditambah 6 14 14 Volt Sudah Kita sudah ketemu 14 Volt Lalu Apa yang dilakukan Kita mencari I3 I3 bagaimana mencarinya Kita sudah ketemu tegangan di V2 V2 tadi 14 14 dibagi dengan 7 Sama dengan 2 Ampere Nah I1 I2 I3 sudah ketemu Apalagi yang belum ketemu I4 Sebagai arus Sumber I4 Itu sama dengan I4 Itu sama dengan Ingat KCL I3 ditambah I2 I3 2 Ampere I2 tadi berapa Ampere? 3 Ampere Berarti sama dengan 5 Ampere Maka I3 Maka Itu sama dengan 5 Ampere Jika I0 sama dengan 1 Ampere Sampai sini sudah paham? Belum? Oke Kalau kita punya I0 sebesar 1 Ampere Kita tadi kan Mengasumikan di awal I0 1 Ampere Maka kita akan Mendapatkan I3 sama dengan 5 Ampere Nah Sekarang Kumpur bandingan Jika I0 itu adalah 15 Ampere Maka berapa I0 nya? Tinggal dikalikan 3 Berarti I0 hasilnya 3 Ampere Sangat mudah bukan? Untuk menentukan Berapa Besar I0 Yang sebenarnya Jika kita Menggunakan Properti Linearitas Begitu Terima kasih